Halo Assalamualaikum Apa kabar semuanya Berjumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan membuat tutorial Bustir Atau kamisol ya teman teman ya Bustir Yang pakai pengeras teman teman Nanti kita akan membuatnya Dari pola dasar ya Mau tahu seperti apa Bustir Nah ini dia teman teman Bustir Jadi dia Polanya akan di pecah Seperti ini ya teman teman Ini saya membuatnya dari Pola dasar ya teman teman Nanti dia hasilnya seperti ini Jadi Kita untuk sampai habis ya teman teman Supaya tidak Tidak paham Kalau teman teman ada yang Belum paham boleh tanya Atau komen di bawah ya teman teman Kalau saya sempat Misalkan saya bales ya Oke yuk kita mulai cara membuatnya Nah disini sudah ada Pola yang sebelumnya teman teman Ini sebelumnya saya membuatnya Memakai kertas Koran ya teman teman Tapi ini sudah menjadi pola ya Nah tahap berikutnya kita Akan Ciplak atau Akan kita pindahkan ke Memakai karton ya teman teman Kita Pentuhin dulu Nah disini yang perlu diperhatikan Kita akan membuat Gunungannya teman teman ya Ini dari Pola yang asli Kita turunkan 16 sampai 17 cm Hanya disini yang Saya akan Turunkan 17 cm ya Lalu kita bentuk lengkung Disini kira kira 7 cm Karena ini badannya kecil ya Saiznya semol Kita turunkan dari Hasil lingkar lengan teman teman sebelumnya Kita turunkan Nah gini Lalu untuk panjang ke bawahnya Karena orang yang tidak tinggi Jadi kita bikinnya 30 cm ya teman teman 30 cm Kita ambil garis lurus Nanti di bagian sini kita lengkungkan Ke atas sekitar 3 cm Nah ini sudah terlihat polanya teman teman ya Jadi sekali lagi Dari atas kita turunkan 16 sampai 17 cm ya Lalu tarik ke bawahnya Nanti teman teman bisa ukur Dari atas payudara sampai ke Mana seperlunya Nah didapatkan 33 cm Lalu disini Akan kita pecah menjadi 3 Badan bagian depan ya teman teman Kita tentu terlebih dahulu Pola yang akan kita ambil ya teman teman ya Baru nanti kita akan pecah pecah Nah ini Pola yang akan kita ambil Ini real ya teman teman Jadi memang Diperuntukkan untuk Untuk dipakai Polanya ya Jadi mumpung ada yang bikin Jadi saya videokan untuk Awasan teman teman Kalian aja bermanfaat Jadi saya bikin Nah ini sudah jadi Pola badan bagian depan Untuk membentuk pola badan bagian belakang Kita tinggal Nah ikutin Garis sampingnya teman teman Nah kita bisa balik seperti ini Atau bisa juga kita garis Ambil garis siku ya teman teman ya Karena bagian belakang Dia agak lebih pendek Dibanding Dengan Badan bagian Depan Nah Jadi tinggal kita balik seperti ini Nah ini artinya nanti di bagian samping ya Kalau di bagian samping ketika menjahit Jangan dikasih tulang ya teman teman Supaya lentur Nah ini kita bisa ambil lagi Badan aslinya nah Berarti badan aslinya ini ya teman teman Nanti akan kita pecah jadi tiga Kalau teman teman ada penggaris belok Bisa dilem Nah bisa ditentu seperti ini Disini akan kita bagi tiga Dua puluh Sekitar delapan atau sembilan senti ya teman teman ya Kita bikin tujuh senti saja teman teman Supaya tulangnya agak sedikit banyak Nah disini tinggi punggungnya juga sudah ada ya Dari pola awal pasti sudah ada tinggi punggung ini Jadi tinggal kita garis saja Kita ambil garis ke dalam untuk nutnya ini satu senti saja Satu kali satu ya teman teman Nah kita garis sudut-sudut seperti ini Nah kita bentuk garis kuknat ya teman teman Nah ini Nah ini untuk yang bagian depan juga kita pecah menjadi tiga ya teman teman Supaya tulangnya banyak Ini karena orangnya kecil Disini ada dua puluh itu sudah berikut Sudah berikut nut ya teman teman Nah disini tadi sudah ada garis tinggi punggung Nah dari pola dasar tadi Kan sudah ada tinggi punggungnya ya teman teman Ini saya ulang ya Nah ini pola dasar Ini sudah ada Jadi pola sudah jadi ya teman teman Nanti terserah Ini size nya sekitar small ya Karena lingkar dadanya kecil 85 Nanti teman teman kalau ada lingkar dada 100 Itu boleh sama saja Tekniknya sama saja Dari atas sampai sini Itu turunnya 16 17 Atau mungkin kalau lingkar dada 100 Lingkar dada 100 Teman teman dari sini ke sini Dari sini turunnya 18 cm ya teman teman Ini tetap dibagi tiga teman teman Badan depan dibagi tiga Nah ini Nanti tinggi untuk panjang bustiernya bisa menyesuaikan Bisa teman teman ukur dari atas buah dada Sampai pusat atau bawah pusat ya gitu Juga kalau bustier itu terlalu panjang Itu nanti dia kalau duduk selalu naik teman teman Naik ke atas Jadi Jadi harus pas ukurnya ya Banyak sekali kasus pembuatan bustier Kalau duduk naik ke atas itu Karena Kepanjangan ya teman teman ya Jadi misalnya Size ini dia panjangnya hanya 38 Tapi disitu ada 42 Nah itu kepanjangan Jadi kalau dipakai orang nanti dia naik ke atas Jadi nggak bagus gitu Nah ini udah teman teman ya Ini sama Kita Hanya di bagian yang paling depan Kita turunkan sekitar 7 cm atau 8 cm ya Jadi Jadi bikin bustier tuh Saiznya kecil agak Tidak mudah Besar juga tidak mudah Tapi itu nggak apa-apa Itu tantangan untuk tukang jahit ya Nah Polanya jadi gini Pola bustiernya Ini kita ambil dari Pola dasar ya Supaya tidak tertukar Gini teman teman sini Tandain 1 2 3 4 5 6 Ini artinya belakang ya Ini bagian belakang Oke nanti kalau sudah Sudah ter pola gini Tinggal teman teman gunting nih Disininya Kita gunting ya Satu satu dulu Mungkin yang ini dulu saya gunting supaya terlihat ya Ini belum berikut kampuh ya teman temannya Biasanya saiznya akan bertambah sedikit Itu ketika digunting di bahan ya teman teman ya Nanti nggak apa-apa Nanti untuk menyesuaikan kembali Bisa di fittingkan Atau dipakaikan ke Yang punya Ini Ini teman teman ya Nanti untuk bagian belakang Bagian belakang Jangan lupa dilebihkan ya teman teman 7 cm Atau 6 cm Supaya kalau ada Kurang besar Tinggal digeser saja Sedikit Nah itu dia teman teman Video dari saya ya Semoga bermanfaat Sampai berjumpa lagi di lain waktu Sampai bertemu lagi di video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye